alhamdulillahnya bedanya mungkin di 2020 ini ada ada baiknya dan ada buruknya kalau gua sih alhamdulillahnya baiknya gua udah menikah di bulan 1 kemarin sebelum covid datang ke Indonesia dan gua alhamdulillah istri gua udah hamil 7 bulan karena itu aku harus kerja lebih kian untuk mencari duit karena istri gua udah mau lahiran udah tinggal 2 bulan lagi dan buruknya yaitulah joknya jadi cancel bahkan udah gak ada sampai sekarang yang inilah hidup mungkin ya kita jalani dengan sabar mudah-mudahan semua akan dihidap pada waktu itu itu sih waktu pertama kali gua kenalan sama bertemu sama istri gua itu lucu sih waktu itu ada ulang tahun temen di daerah Jakarta Selatan tempat nongkrong gitu istri gua ini dia di lagi di toilet dia lagi di toilet gua di toilet juga dia lagi mainin phone di ruang tubuh untuk masuk di toiletnya gua liat udah siapa ini cacik banget gitu ya lucu gitu pas gua mau kenalan temen gua bilang jangan cowoknya ada di toilet oke gua tunggu siapa nih cowoknya pas keluar nih cowok wonrong gede ternyata setengah masak kayak gitu dan ternyata itu temannya dan agak-agak kayak gimana gitu terus teman gua bilang udah sih kayaknya bukan cowoknya tuh gua kenalan gua minta instagramnya sama WA nya lama-lama-lama apa komunikasi lewat instagram jadian dan gua langsung mau ajakin itu karena gini apa mungkin sampai kapan gua harus kayak gini niat baik itu mungkin memang banyak tantangannya tapi gua pengen mencoba kalau gua nggak pernah mulai dengan langkah gua sendiri sampai kapan gua harus kayak gini gua perlu perlu sosok wanita yang mungkin yang harus setiap hari gua dapet perhatiin dari dia gua juga butuh apa gua pengen banget punya anak karena gua dari kemarin-kemarin seneng banget sama anak kecil bahkan punakan gua sampai gua rapal gitu gua pengen banget punya anak dan alhamdulillah saat ini jangan sehat walafiat istri gua 2 bulan lagi akan lahirin anak gua saat ini jujur udah 7 bulan gua belum tau soalnya ini kayak pengen buat kita berdua ini surprise aja dalam waktu dekat mudah mudah-mudahan insyaallah kita cek insyaallah mungkin 2-3 hari ini gua akan cek udah saatnya gua harus tau karena gua harus juga persiapkan bajunya apanya mudah-mudahan ini kalau gua nggak tau tau-taunya itu cowok atau cewek gua belinya baju cewek gitu salah kan jadi mungkin 2-3 hari ini gua harus ke dokter buat check up tapi alhamdulillah sehat-sehat tapi nggak USG kemarin-kemarin ini saatnya gua mau tau kemudahan besok yang penting insyaallah mau cewek atau cowok yang penting sehat walafiat gini nih anda ngeliat gua sekarang agak berisik dengan anda bini gua mau makan apa gua harus juga makan itu dan pernah waktu kapan itu dia pengen makan apa bakso jam 3 subuh dimana ada bakso buka jam 3 subuh aduh gua gimana pokoknya saya nggak ada nih bakso jam segini udah ditukar sama martabak gua jam 3 subuh tuh cari makamu dan alhamdulillah dia mungkin kayak apa ya dia pengen butuh perhatian lebih aja gitu dari gua dan alhamdulillah saat ini ngidamnya alhamdulillah nggak susah-susah amat tapi itu aja sih dengan lockdown ini apa yang istri gua makan gua makan itu dan sekarang gua gendut aja sih hahaha mungkin tanyaannya yaa udah harus inget pulang kemarin juga punya istri harus inget pulang maksudnya lebih excited lah kalo pulang kalo kerja nanti gimana pengen cepet-cepet pulang pengen metan anak misal Allah dan gua harus apa memberikan sesuatu yang positif terus buat anak gua mungkin dari tutur siapa atau perlakuan dari istri apa istri buat anak gua nanti buat dia lihat nanti kenapanya sampe gede dia akan tiru apa yang positif dari ayah itu gua 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 udah telepon banget udah telepon lebih sering kakak gua sih sebenernya soalnya gua tanya kak istri gua ini kerem kayak gini 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 terus kalo dia apa dia pusing harus minum apa bener ini gua lebih suka telepon kakak gua sih yang di Makassar soalnya gua jujur di Jakarta gua hidup sama istri gua aja jadi banyak telepon sama video call sama keluarga di Makassar dan beberapa teman gua yang di Jakarta gua telepon maksudnya ini kalo kak gini bini gua ini kayak gimana gitu gua harus beli vitamin apa gitu Alhamdulillah maksudkannya banyak yang baik-baik dan Alhamdulillah istri gua sehat malah siap banget gue harus bergandang mungkin gantian kalo mungkin istri gua capek dari pagi sampe malam gua mungkin dari malam sampe pagi lagi gua yang gak nyanyi kita udah 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 ngobrol kamu jam segini udah disiapin semua mudahan berjalanan dengan baik berjalanan berjalanan